Halo, nama aku Kadani Ratnang, aku adalah kostium desainer untuk film, untuk TVC, dan kadang untuk music video juga. Kostium references itu adalah setelah kita menerima naskah atau brief dari director. Seperti apa sih sebetulnya yang mau ditampilkan secara kostum? Nah, di situ kita akan memberi referensi gambaran yang bikin semuanya paham sebetulnya yang akan kita bentuk nantinya seperti apa. Bayer itu adalah, ya seperti namanya bayer, jadi tugas dia adalah untuk membeli produk atau bahan atau menyewabahkan yang berkaitan dengan baju yang akan digunakan selama proses syuting. Oke, jadi fitting proses itu adalah proses sebelum syuting, untuk departemen kostum mencobakan baju-baju yang sudah dibeli ke badan talent-talent terpilih. Aging itu apa? Kita memberi umur pada kostum yang digunakan, biar apa? Biar lebih menempel pada karakter situ. Kostum continuity, itu adalah catatan untuk memastikan kostum ini digunakan di berapa banyak scene atau berapa banyak frame. Itu catatan untuk departemen kostum untuk disilangkan bersama skrip departemen dan asisten director. Jadi kita tahu sebelum sesudahnya itu ada apa, bajunya masih sama atau ganti. Itu yang disebut dengan kostum continuity. Final check! Kata-kata yang paling sering diteriakan oleh asisten director, nah itu adalah penanda bahwa waktunya departemen kostum yang standby set atau ada di set ngecek. Ini bajunya sudah sesuai belum sama kebutuhan frame-nya? Oke, buat kalian yang pengen tahu lebih banyak istilah di dunia persyutingan, jangan lupa simak idea glossary-nya di social media ID Indonesia. Dan sampai ketemu di idea glossary selanjutnya. Bye!